Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, dalam video saya kali ini Saya mau berpikir tips sama kalian Tentang cara Memperpadukan Antara kopling Gas Sama rem ketika di tikungan ya guys ya Oke, kalau gitu jangan lama-lama Langsung aja kita mulai guys Nah, ini kita masih pasti di parkiran Oke, kita mundur dulu ya guys ya Oke, kita masukan gigi mundur Nah, kalian kalau mundur gini Fokus ya sama Spion kanan sama kiri Dan spion tengah guys Nah, gasnya Sikit-sikit aja guys ya Dan ini kita pakai AC aja ya guys ya Nah, oke guys Jadi gini Pertama-tama kita masuk ke gigi Satu dulu guys Nah, kalau kalian mau belok ini Kita belok ke kanan guys ya Jadi kalau posisi Kita masih gigi satu Kita langsung Injak aja pedal kopling guys ya Jangan usah pakai Pedal rem Jadi kalau posisi Seperti ini Kita langsung aja Injak pedal kopling Langsung Kayak stop encode dari awal Seperti itu guys ya Oke, kita masuk ke gigi Dua Seperti ini Kita dapet dulu AC-nya biar Nyaman Oke, masuk ke gigi tiga ini guys Nah, ini kita belok ke Kiri guys ya Kita sengsen kiri Iya, ada kopling Habis itu rem Masuk ke gigi satu Pelan-lahan Oke, kita lepaskan Nah Oke, kurang lebih Seperti itu guys ya Itu kalau posisi kita Jalan-lahan Tidak terlalu laju Seperti itu Jadi kita Pelan Injak kopling dulu Habis itu Susul dengan rem sedikit Habis itu Nanti Gigi kita oper Posisi ke gigi rendah ya Untuk step on go Setelah kita lewati tikungan itu Biar lebih Mesin lebih bertenaga guys Nah, tapi akan beda kasus Kalau kita Mau nikung Tapi di Depannya itu Kita Sebelumnya itu laju Nah, kita Injak dulu pedal remnya guys Habis Injak pedal rem Baru Injak pedal koplingnya Habis itu kita Masukkan oper ke gigi yang Lebih rendah Oke Perjan ini guys Nah, misalnya kita Bilih lah Injak kopling dulu Karena tidak terlalu Susul dengan rem Masuk ke gigi B kecil 2 Untuk stop and go Berikutnya itu Lebih nyaman Nah, misalnya seperti ini ya Untuk angkatannya itu Biar lebih ringan guys Oke, ini kita Masuk ke gigi 4 Nah, itu kita Mau belok Ke kiri guys ya Nah, ini kalau gini Kita rem dulu Rem sambil Nyalasin kiri Habis itu Kalau udah mau sampai Tekuan seperti ini Kita masukkan Injak pedal kopling Oper ke gigi Yang lebih rendah Nah Biar lebih nyaman Untuk angkatan berikutnya Seperti ini guys Ini kita arahkan sini Semuanya ya Jadi kita itu mau Injak kopling dulu Injak kopling dulu Atau rem dulu itu Kita sesuaikan dengan Kecepatannya guys Kalau mobil Dalam kecepatannya Tidak terlalu laju Nah, kita tinggal Injak pedal kopling Habis itu Kita Susul dengan remnya Baru Habis itu Kita oper ke gigi Yang lebih rendah Habis itu baru kita Fokus untuk Putar steer guys Oke, ini kita sambil Nyalain weepernya guys ya Oke, kita Belok sana dulu Misal seperti ini ya Ini kita belok kiri Injak Kopling dulu bisa Bistur rem Oper ke gigi rendah Selada Begini Jadi kita ketika Sudah masuk ke belokan itu Tangan kita itu Fokus ke setir Tidak ada lagi yang Fokus ke Mana ke pedal Eh, ke pedal Ke personal Ya guys ya Nah, mungkin Kalau buat Kita Yang sudah profesional Itu bisa lah Kita Putar Putar Setir ini Pakai tangan 1 Sambil Nurunin Gigi Atau Pindah oper ke gigi rendah Itu bisa Tapi buat kalian yang belajar Saya sarankan Itu dulu Nanti sambil bersarankan Waktu Kalian Pasti akan Bisa memahami Semua tekniknya guys Oke, kita ini Sekali putar lagi Ini kita Tidak terlalu laju Posisi juga juga gigi 2 Kita mau belok kiri Nah, kalau Posisi jalan seperti ini Kita ambil laluan guys ya Ambil laluan Terus masuk ke gigi 1 Biar lebih nyaman Pelan-pelan Pelan-pelan Nah, seperti ini guys Masih lagi Ke gigi 2 Kita belok kanan Ini kita bisa dulu pakai rem Habis itu Injak kopling Masih ke gigi rendah Putar kemudi Setepin ke lagi Jalan Nah, lepaskan pedal kopling Dan jalan normal lagi Jadi, mau injak pedal kopling dulu Atau rem dulu Sesuaikan dengan kecepatan mobil Kalau mobil sudah Dalam posisi pelan Kita injak dulu Pedal kopling Habis itu susul dengan pedal rem Habis itu kita over gigi Terus, habis itu Kita sambil Masuk ke tikungan perlahan Sambil putar setirnya perlahan Sambil lepas pedal kopling Pelan-pelan Sambil injak gasnya Habis itu kita Sudah, jalan lagi Seperti itu guys ya Nah, misalnya ini Kita nanti Mau belok kanan disana ya Kita mau belok kanan Kita send kanan dari sini Injak rem dulu Kalau seperti ini kita injak rem Sudah mau mendekatin tikungan Kita injak pedal kopling Masuk ke gigi kecil ya Ini saya pakai gigi satu Pastikan kanan-kiri aman Kita sabar dulu guys Kalau posisi seperti ini Kalau sudah pastikan aman Masuk Sop and go Pak gigi satu Masuk ke gigi dua Nah, ini kita pakai gigi dua aja guys Karena tanjakannya juga Enggak Panjang juga Dan lebih nyaman ya Seperti itu Oke, kalau sudah sampai atas ini Kita masukkan ke gigi tiga guys Nah, untuk berikutnya Kita mau belok kanan Nah, kita pastikan dulu Kalau belakang lihat spion Pastikan sebelah kanan itu Dari spion ya Belakangnya aman Injak kopling Injak rem Masuk ke gigi dua aja guys Putar setir Lepas kopling pulang Masukin gas Nah, kurang lebih Seperti itu ya Nah, oke guys Mungkin kurang lebih Seperti itu Mudah-mudahan Konten ini bermanfaat Untuk kita semua ya guys ya Sampai jumpa di belakang Sampai jumpa di belakang Sampai jumpa di belakang Oke, ketika kita matikan Wipper Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di belakang Sampai jumpa di belakang Bangun Tidak Tidak nah jadi mungkin kurang lebih seperti itu guys cara perpaduan antara gas kopling sama rem ya ketika kita berada di hitungan menggunakan mobil manual jadi antara kita mau injak kopling dulu atau rem dulu kita sesuaikan dengan kecepatannya kalau mobil sudah laju kita injak rem dulu habis itu kita injak kopling ngeoper ke gigi rendah nah tapi kalau posisinya mobil sudah pelan kita bisa injak pedal kopling dulu baru habis itu kita susul dengan injak rem karena setelah kita injak pedal kopling pasti mobil akan jadi lost jadi dia akan lebih laju untuk mengurangi lajunya kita injak pedal remnya itu guys mungkin bisa seperti ini ya ini kan tidak terlalu laju kita injak pedal kompeng dulu susul dengan injak pedal rem kalau sudah kita oper ke gigi rendah putar setir jalan kurang lebih seperti itu guys ya ini kita mau masuk garasi ini kita hendak kopling oper ke gigi kecil ya gigi 1 nah perlahan masukkan perlahan tetap setengah kopling ini guys kita lihat perhatikan belakang kalau belakang udah gak udah aman dari apa namanya tiang itu kita putar setir ke kanan sedikit kembalikan nah seperti ini ya jadi kenapa kita masih agak kesana ini saya gak terlalu mepet kesana ya jadi memang saya mau mobil biar gak terlalu mepet ke kanan jadi saya posisikan seperti ini nah jalan pelan-pelan oke udah selesai kita hendak rem nah kurang lebih seperti itu guys cara memadukan pedal gas pedal rem pedal kopling sama persen leng ketika di tikungan yang geja terlebih menggunakan mobil manual jadi kita harus memahami mana dulu yang harus kita injak antara pedal gas dulu atau pedal pedal gas pedal rem dulu atau pedal kopling guys jadi mana dulu yang kalian injak nah selanjutnya kalian sesuaikan dengan kondisi di jalan ya oke mungkin itu saja video kita kali ini mudah-mudahan video ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua dan jangan lupa untuk subscribe channel ABYOTV official dan jangan lupa juga untuk like share dan komen ya guys sekian dulu video kali ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you salamualaikum